Oke halo Youtube, selamat datang kembali bersama Sigit Nstan di channel Drone Bagus dan Murah Nah, pada video kali ini kita akan langsung mencoba, menjajal, menerbangkan Ini si MJX B5W yang 4K Edition Saya udah ada di atas genteng, ini semua sudah dipersiapkan Tinggal terbang aja karena video untuk tutorial segala macam terbangnya ada di episode kemarin ya Yuk kita langsung pack off Untuk take off sendiri ini ada 2 cara Pertama dia bisa pencet tombol yang merah ini Buat nyalain mesin dulu Lalu ini tuas di keatasin atau pencet tombol yang ini Kita coba pake tombol aja Oke dia tadi agak sedikit miring, gak tau gak ngerti kenapa Biarin untuk posisi GPS sendiri ini adalah on Berisik ya drone nya ya Oke Untuk posisi GPS sendiri ini adalah on Artinya dia ngelock Posisinya ngelock Kenapa dia bulak balik begitu? Tadi udah dikesanain terus begini ya GPS 18 Untuk stabilan Kita bisa cek disini dia ternyata stabilnya bagus banget Yuk kita tes pertama jarak dulu Baru nanti selanjutnya fitur dan fungsi Bismillah mudah-mudahan tes jaraknya gak ada keperluan atau apa-apa Yuk pertama jauhin sedikit disini Pencet return to home dulu Buat kamu yang main drone ini Terutama MJX Pastiin adalah return to home nya betul dulu ya Oke untuk return to home dia betul ada disitu Agaknya yang soal sedikit Gak masalah Sorry barusan saya kepencet map Kita mau terbang ke arah sana ya Ke lapangan bola yang itu Yuk kita langsung terbang aja Oke ini bisa dinaik Eh bisa diturunin sampai dinaikin ya Eh ini belum ngerekam video ya Masih pake ini Bentar mana sih rekam videonya Oke ini udah ngerekam video ya Untuk kecepatan saya pake mode low Jarak udah 250-300 meter Ini WP nya masih berfungsi dengan baik Saya pake handphone Realme 5 Pro Oke ternyata arusnya lapangan kesini ya Oke gak apa-apa lah Cepet banget ya jarak tiba-tiba udah 400 meter Sadis WP Realme 5 Pro sampai 450 meteran Dia ngeheng di angka 579 meter Dan ini gak ada sama sekali Kondisi apa-apa Dia bener-bener ngeblank ya Yuk kita langsung Matiin remote aja Biarin matiin remote Kita tunggu sebentar Apakah Dronenya Balik Atau bagaimana ya Biarin dulu Oke sepertinya dia tidak mau pulang Dronenya Tidak ada tanda-tanda kehidupan Apa yang terjadi What's going on Saya tidak bisa Nge-review apa-apa Dia tadi kecepatannya tinggi banget ya Ini saya mulai deg-degan Oke Saya nyalain remote Dia sedang pulang Balik Jadi ada dua metode Untuk Biar kamu yang Ngerasa gak kesulitan ya Daripada pencet tombol Home ini Dipencet Yang mengakibatkan dia pulang Tapi komennya gak nyampe Kan nunggu Mendingan kita matiin Salah satu remote-nya Wuuu Dronenya balik tuh Di atas Gokil ya Dronenya balik di atas Meskipun tadi EPP-nya sempat Ngaco Karena dia mundur Super kenceng Oke Saya matiin Saya turunin manual Gila Saya sempat deg-degan banget ya Oke Sepertinya tes jaraknya Saya belum puas Tadi masih 500 meter Realme 5 Pro WP-nya bukan kayak WP Xiaomi abal-abal ya Kadang kalau Xiaomi abal-abal itu 30 meter Loss Sedangkan ini yang Realme ini Dia bener-bener High High kemampuannya Untuk rekaman Dia masih ngerekam Saya cut dulu Rekamannya ya Biar sinkronnya Nanti saya bagus Oke baru terbang 2 menit 40 detikan Tadi sekitar 3 menit Saya rekam lagi Disini Oke ini udah ngerekam lagi Berhubung tadi Ngadepnya Kesana Yuk kita coba lagi Apa yang terjadi Kalau ngadepnya Kesini ya 3, 2, 1 Saya langsung selfie lagi Kesana Kalau dia lebih pendek Artinya Antene Antene Drone-nya itu Ada di kaki bagian belakang Oke gak masalah Ini udah 100 meter WP masih berfungsi Yang paling penting adalah Kualitas WP-nya sendiri Ini masih berfungsi dengan baik Oke kita Selfie lagi Udah di ketinggiannya Segini aja cukup Gambarnya kayaknya Untuk yang ini Lumayan gak goyang-goyang banget ya Si videonya ini Saya sambil lihat Oke Sampai 300 meter aja deh cukup Oke di 300 meter WP-nya masih aktif Handphone saya yang bagus ya Yuk kita terbang nyamping kesini Yah Nyamping dia langsung los ya Artinya ada kemungkinan Si antenenya itu Ada di kaki depan Sama di kaki belakang Jadi kalau pas dia nyamping Dia gimana lah Oke gak masalah Not connected lagi Karena apa? Karena ya Posisi antenenya mungkin Oke Yuk kita suruh return to home Ini udah return to home Dia penerimaan WP-nya putus Jadi masih 200 meter Kayaknya kalau pakai handphone yang betul Ini bagus ya Oke Dia balik lagi Yuk Ini soalnya kenapa saya tesnya begini Karena Baterainya sendiri Ini udah lebih besar Nanti saya pakai timer waktu kali ya Di bawah Berapa menit gitu Biar ketauannya Kemarin sih Coba kayaknya di atas 15 menit Saya lupa gak perhatiin menit-menitnya Oke mana? Itu drone-nya ya Dari tadi sih sebenarnya ngeliatan Cuman ini agak berawan Oke Oke Untuk selanjutnya Kita turunin dulu Dikit Gimbal bisa dimainin Gimbal satu aksisnya bisa dilurus Gini Sama ke bawah ya Jadi bisa bagus banget Oke Kita lagi menuju ke bawah Sebentar saya batuk dulu Sorry-sorry Oke Turun ya Kita cek Sedikit informasi Buat Fitur dan fungsinya Oke itu ada saya Kelihatan ya Ini drone-nya gak terlalu goyang parah Mungkin udah diperbaiki ya Settingan Terombang ambingnya dia Sudah Di Perbaiki Oke fitur selanjutnya Yang mau kita tes adalah Kita matiin GPS Dia terbawa angin ya Si drone-nya terbawa angin Biarin gak masalah Apa yang terjadi Kalau pas dia lagi terbawa angin Seperti ini Saya matiin remote-nya Nekat Biarin Saya pengen tahu Dia lagi terbawa angin Saya matiin remote-nya Seketika drone-nya naik ke atas Lihat Dan dia balik ya Untuk baliknya sendiri Ini nilai baliknya Bisa disetting Di parameternya ada Sebentar Saya nyalain dulu remote-nya Oke Berarti intinya Drone ini Pecat ini Pecat return to home Berarti intinya drone ini Secara fungsi Biarpun kita main Tanpa GPS Kalau dia lost signal Dia otomatis bisa langsung pulang sendiri ya Jadi gak usah khawatir Takut fly away Bentar Saya kunci dulu disana Pemandangannya agak-agak bagus ya Kita agak-agak ke gunung sini Pemandangannya Ditinggikan sedikit lah Oke Agak ke kanan dikit Bagus gak pemandangannya Ah pemandangan genteng doang Oke jadi maksud saya begini Untuk drone ini Pertama Udah fitur seperti-nya udah bagus Langkah selanjutnya Ini ada option disini Kamu bisa lihat Ada banyak sekali settingan Terus misalnya Altitude hall-nya di ketinggian berapa Eh altitude hall Return to home-nya Terus Kalau untuk orbit Nah ini orbit yuk Kita coba orbit Orbit di 20 meter Misalnya kayak gitu ya Yuk orbit di 20 meter Confirm data Yes Seperti biasa Saya mau Ngerbit di pohon ajaib sini Pertama untuk orbit Tentuin dulu titik tengahnya Titik tengahnya adalah di pohon sini ya Kita kebawahin Apakah dia sudah di pohon sini Bentar Agar ke depan dikit Ya gimbalnya bisa dihalusin Bisa dikencengin ya Tergantung kitanya Oke ini udah ada di atas pohon ajaib Lalu untuk fitur orbit Di pojok kiri sini ada Pencet Flight orbit Langsung aja pencet orbit Dia otomatis Drone-nya Langsung Ngorbit ya Kayaknya ini dia ngorbitnya Gak tepat sasarannya Dia ngorbit kemana sih Muter aja Tahu-tahu ya Cuman untuk orbitnya sendiri Tadi saya udah dipakein Jarak 20 meter Oke untuk orbitnya miring Ya miring lah Gak ada gimbal Agak naik sedikit Agak turun sedikit Namanya juga fitur orbit Oke untuk fitur orbit 20 meternya Menurut saya Untuk drone ini Bagus ya Gak tau lah dia ngorbit apa Gak jelas Yang penting dia muter Langsung ya Harusnya dia muter pohon ajaib Malah Muter yang lain Bentar-bentar Orbitnya kita matiin dulu Penasaran saya Yuk kita pengen muterin Pohon ajaib Soalnya disini nih Mungkin disini kali ya Tadi dia Nah disini Yuk pencet orbit lagi Orbit Di swipe Oke Sebentar saya batuk lagi Oke Ngorbit gak jelas lagi Saya gak bisa nentuin titik tengahnya dimana Pokoknya Abis dari situ Dia ngorbit Cuman disini keterangannya Agak pariatif juga ya Untuk orbit sendiri Yang bisa diatur adalah Atas bawahnya Ketinggian Sama posisi kamera Turun naiknya Fitur orbit Masih lebih baik Dibandingin fitur follow me Karena apa Kalau fitur follow me Kan dia ngikutin remote ya Jadi dia Ndut 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 gitu Saya udah nyoba Sedangkan untuk fitur orbitnya Dia masih lebih smooth lah Lumayan lah ini Oke lah Kita gak mau ngehujat Karena ini termasuk drone Bagus dan murah Jujur Kalau MJX adalah Dia jualan drone ya Wow Apa itu Si MJX itu adalah Dia jualan drone Ketimbang jualan He apa Kamera Cuman Jualan kameranya ini Yuk Yuk Kita tantangin yuk Kita cek disini Hajar bro Kalau kamu pengen bukti Bahwa drone ini Bagus dan murah Pertama kita kesini dulu Ya kita matiin dulu Ini on Off nya Oke Kita bisa ngecek Kita ambil Kualitas image Yang bagus banget Disini kebetulan Ada pohon merah ya Kita agak-agak Ambil putihnya disini Agak-agak berwarna Disini ada hijau Merah Kuning segala rupa Pertama adalah Kita bisa pakai Tombol fitur foto Pencet sekali Dia langsung foto Untuk fotonya sendiri Lihat Di aplikasinya ini sendiri Kita ke foto dulu Di foto ini Udah ada pengaturan Segala macam Ada brightness Contras Saturation Subness Segala macam ya Untuk exposure Lihat cloudy mode Dia tiba-tiba putih Begitu Foto Foto bentar Tuh Lalu ada Grayscale Grayscale itu Hitam putih ya Foto lagi Dia banyak banget Bright Bright Terang Lihat Oh dia upper exposure ya Upper Nostalgic Tuh Dia macam-macam banyak Atau Kamu atur sendiri Disininya ya Dia bisa diatur sendiri Aduh ini Baterainya udah Belum apa-apa Udah habis lagi Sejar Jadi secara drone Dia fungsinya Banyak macam-macam Kamu bisa lihat juga Di bawah Ini ada fitur Buat nge-zoom Lihat Tuh Dia bisa nge-zoom ya Kita rekam kameranya Nanti dia bisa nge-zoom ya Kualitasnya begini Nge-zoom Lihat Nah 50 zoom digital Oke lah Kayaknya sepertinya Bagus juga Oke ini kamera settingannya Untuk yang foto Dia berpengaruh Ke video Makanya videonya Ini juga Berpengaruh ya Untuk fitur lainnya adalah Dia bisa 2,5K Dan 4K Saya kasih tau sedikit Ini berisik aman sih remote Saya kasih tau sedikit Untuk 2,5K Saya sarankan Karena dia Premnya 25 Prem Sedangkan Kalau untuk yang 4K Ini Dia cuma 16 Prem Hasilnya Gak terlalu beda jauh Cuman Saya ngincer Prem dari tadi Yang 2,5K Terbang Ngelilingin Ngelilingin Ini 2,5K Itu lebih bagus Untuk streamingnya sendiri EPP nya sendiri Dia bisa disetting Bagus banget Untuk Prem transmission Misalnya contoh Dari tadi Saya ini pakai yang Deport 1MB Kalau pakai yang 2 ini Dia penerimaan Gambarnya Jadi lebih bagus Ini saya gak ngerekam video ya Aduh banyak iklannya banget ya Gak apa-apa ya Terus untuk Prem kualitas sendiri Pakai semut Pakai semut ini dia Katanya konon Bisa lebih jauh Cuman saya gak mau tes Biarin aja Karena disini Ini EPP nya tampilannya jelek banget ya Cuman untuk streaming Dia untuk posisi kiri kanan Gininya jadi lebih cepat Jadi streamingnya sendiri Dia bisa jadi Lebih bagus Tadi defaultnya begini Misalnya kayak gini juga Frame fps lag nya Bisa diatur Kayak sedemikian rupa Pokoknya intinya ini Lebih bagus ya Yuk kita sekarang Jajal Drone nya Main biasa Di high speed Matiin GPS nya Ini masih ada beberapa detik lagi sih Emang Untuk drone yang B5W ini Kecepatannya Tidak sekenceng B5W yang Edisi Bukan 4K ya Dia gak sekenceng itu Ini Karena ke bawah angin aja Dia kenceng AC nya dia gak Gak sekenceng itu Oke Wow Melaju dengan kecepatan tinggi Oke Yuk Eh Gak bisa digerakin bro Kenapa dia gak bisa digerakin Oh dia low baterai Jadi Abis Baterai nya low Sekarang dia critical Untuk critical nya sendiri Berhubung Tadi jaraknya 15 meter Dari tanah Oke gak masalah Untuk critical ini Saya sedikit kasih informasi Dia tidak bisa dibatalkan Karena bener-bener Ini baterai nya Cuman tinggal 1 bar Yuk Untung-untungan Kita kebawahin kameranya Mudah-mudahan Dia gak crash ya Kayak Eh turun-turun Jangan lakai lama bro Saya pencet return to home nya Dicancel gini Dia gak bisa cancel ya Ayo buru-buru Takut ninggang gue Ini takut ninggang gue Lihat Return to home nya lebih halus Tapi jangan khawatir Ini kan ngegejlu kegenteng Saya masih bisa gerakin Masih bisa atur Posisi return to home nya Tapi Satu kali Satu kali berhasil ya Kalau ini sampai gagal Bahaya Yang ada crash Oke Saya mau return to home nya Di sini Yuk Agak mundur Ini untuk return to home Dia turunnya lebih stabil ya Oke Gak masalah Udah-udah-udah Udah-udah cukup 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 Kalau gak bisa mati Saya coba tahan tombol ini Agak lama Oke Selesai semuanya Ini remote berisik amat sih Jadi intinya begini Kalau tadi susah dimatiin Kita tekan tombol Emergency stop ini ditahan Tapi kamu jangan pernah nyoba Sambil terbang di awan ya Kalau ini dipencet Dia otomatis Langsung jatuh Saya curiganya Banyak isu Yang mengatakan Katanya kan Kalau misalnya Drone saya tiba-tiba jatuh Apa dia panik ya Jadi pas panik Dia tahan tombol merah ini Sampai jatuh Tapi gak pernah ngelapor gitu Kalau di grup-grup drone Kadang saya suka pada lucu Baca ini ya Atau emang Bagaimana kumaha Oke lah Intinya Untuk drone ini Harganya ini Belum keluar ya Saya gak tau Harga aslinya berapa Karena tidak ada toko yang rekomendasi Cuman saya dapet email Katanya untuk Toko-toko lokal Jakarta Hobi Nanti akan ngejual ini MJX yang ini Sama yang 4K yang new nya Masih nerusin anjir Oke lah Intinya thank you lah Nanti untuk link rekomendasinya Saya sertain di deskripsi ya Kalau udah ada ya Segini dulu aja Hasil videonya Kalau emang masih ada requestan Kamu bisa request Mau diapain di drone Misalnya pasang FFP Atau Bagaimana Ini secara FFP nya sendiri Pakai Realme 5 Pro Tadi kan udah 450 meteran Udah lebih dari cukup Harusnya ya Gak ada lagi sih yang di demoin Untuk fitur safety nya Dia aman Fitur safety aman Lalu fitur Kamera Ya Untuk drone 2 juta Kayak kita anggap ini 2 juta Kamu gak bakalan pernah Nemu Pengaturan setting kamera Untuk kualitas gambar Segala macem Di drone lain Gak ada Baru ada di drone MJX Ini doang Nanti berikutnya Kita unboxing yang new Satu lagi ya Thank you udah liat video Sigit N10 Kalau kamu suka Di like Jangan lupa di subscribe Channel Sigit N10 Oke Thank you Sampai jumpa di video